Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, kali ini saya mengajar di kelas 3A. Jadi sekarang ini anak-anak ini lagi menghapal suruh dan terjemahannya guys. Kita coba dulu melihat bagaimana mereka menghapal. Beginilah, ada yang menghapal di depan, ada juga yang menghapal di belakang. Ada juga yang sambil main main. Tetapi mereka belajar di kelas ini sangat antusias guys. Ketika saya masuk pokoknya mereka selalu senang saya lihat. Padahal saya tidak pandai bercanda-canda. Tetapi seperti itulah guys. Pokoknya setiap saya masuk saya usahakan mereka mendapat ilmu setelah pulang dari sekolah. Itulah yang harus kita tanamkan guys. Oke ini sebelah tengah guys. Di bagian tengah ini anak-anak juga sudah menghapal guys. Ada yang saling membantu untuk cepat menghapalnya. Karena nanti guys ketika maju ke depan, kalau ada kawannya yang belum dapat, maka nilainya tidak seratus. Akan menjadi sembilan puluh kalau satu orang tidak dapat. Tetapi kalau semua orang mendapat satu barisan, maka satu barisan itu akan mendapat seratus nilainya guys. Tetapi kalau suruhnya umpamanya guys agak panjang atau ayatnya agak panjang, maka akan bisa mendapat dua ratus, tiga ratus, atau lima ratus. Lihatlah guys, yang sebelah kanan ini juga sudah sangat sungguh-sungguh. Di sini guys, saya informasikan ketika saya mengajar di sini untuk menghapal suruh dan terjemahannya ketika masuk kepada materi menghapal ayat dan artinya. Maka di sini rata-rata guys mendapat hapalan tersebut di jam pelajaran yang sudah kita tentukan. Oleh karena itu guys, maka mohon jangan disekip kalau ada iklan guys ya. Iklannya ditonton ya guys ya. Agar kita semakin semangat untuk membuat konten dan pastinya menghibur guys-guys yang menonton video kita ini. Sebagai guru dan orang tua guys, kita juga harus saling mendoakan ya guys ya. Anak-anak ini harus kita doakan agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Pastinya berguna bagi bangsa, berguna bagi negara, berguna bagi agama, dan tentunya berguna bagi orang tua. Dan ini guys, saya di kantor guys, itu kawan saya yang di belakang saya. Sengaja kita datangkan dari Provinsi Sumatera Utara untuk mendidik anak-anak di sekolah kita ini guys. Oke guys, ini di luar ram guys, anak-anak bermain bola ya. Ah, namanya juga anak-anak. Silakan bermain, tetapi harus hati-hati, jangan sampai terjatuh. Demikian terima kasih guys. Assalamualaikum.